Intro Melkuari Selasa 19 Maret 2024 Penjabat Gubernur Dr. Randes Ali Baham Temung Mere MTP menghadiri sholat isya dan tarawih yang dilaksanakan oleh panitia safari Ramadan yang bertempat di Masjid Nurul Fatah Manurian Reremi Manakwari Penjabat Gubernur dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh umat muslim agar dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT serta kebersamaan dalam saling berbagi kepada keluarga Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain Oleh karena itu, orang yang bermanfaat bagi manusia lain itu mampu memberi ya mampu memberi dan memberi itu caranya adalah berpuasa kalau tidak berpuasa susah memberi minta terus minta terus tidak pernah habis selalu tidak meminta tetapi tidak punya kemampuan dan kejelasan untuk memberi tidak hanya itu hal penting lainnya disampaikan pejabat Alibaham dalam menghadapi kerawanan pangan akibat terjadinya Gorila El Nino atau peningkatan suhu yang dapat mengakibatkan terkendalanya penanaman oleh petani pada bulan Juni-Juli yang akan datang kaitan dengan pikiran pemerintahan dengan sekalian saat ini kita beberapa hari Senin kemarin kita rapat susun langsung dengan Bapak Menteri Dalam Negeri tentang reformasi-invasi di setiap heran kemudian tadi juga bersama-sama dengan Bapak Menteri Dalam Negeri diperkirakan di bulan Juni-Juli dan seluruh segala itu kita akan alami sepuluh masa yang disebut dengan El Nino-Juli Gubernur berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mempersiapkan lahan pekarangan untuk mengantisipasi masa penceklik di masa yang akan datang Sebelumnya Ketua Penitia Safari Ramadan Muhammad Lakotani menerima kunjungan Pejabat Gubernur bersama pengurus MUI beserta seluruh Ormas Islam pada kegiatan Safari Ramadan di tahun 1445 Hijriah Selanjutnya disinginkan kami selalu Panitia Safari Ramadan Indonesia Kofisi Papua Barat bersama pemerintah Kofisi Papua Barat sedikit menyampaikan mereka sedikit kabarnya yang mengambil waktu untuk mengarik berkutipitas pada sholat isyai yang kita rakaikan selatan oleh tapi juga berkutipa keunjungan Pemuruh bersama pengurus Yadis Sulaiman Islam serta seluruh Ormas Islam yang terang di dalam kegiatan Safari Ramadan di tahun 1445 Hijriah tahun ini kegiatan siapa ini kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun memang kegiatan kemanulian diperkali ini Pak Sekretulah di dunia di dunia di dunia kemanulian karena biasanya atau selama ini aku ada kegiatan 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 nah kalau dulu tiga kekasu kapal sekarang tinggal tujuh tinggal tujuh minus satu jadi kegiatan 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 serupa ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya tidak hanya di Kabupaten Manakwari hari saja Safari Ramadhan akan dilanjutkan perjalanan menuju Manakwari Selatan dan Kabupaten Teluk Bintudi Solat Isya dan Tarawi pada selasa malam itu berlangsung dengan penuh hikmat diikuti Kabinda Papua Barat Ketua MUI Papua Barat serta sejumlah tokoh penting lainnya di Papua Barat Staf Ahli Gubernur juga beberapa pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat dari Manakwari Media Diskom Info Papua Barat melaporkan